Dalam satu minggu tuh, satu bangunan, dua bangunan, jadi cepet. Jadi kayak, kan emang saya enggak tiap hari waktu itu ke sana, seminggu sekali. Jadi pas seminggu depan, wih kok udah dua nih, wih kok udah gitu. Jadi banyak yang kecitan-kecitan waktu itu, waktu pas pertama-pertama dibangun di Bukota Nusantara. Bukota Nusantara Bukota Negara kita Tribuners, Ibu Kota Nusantara dari hutan rimba sampai sekarang tumbuh menjulang bangunan-bangunan megah meraksasa. Ada banyak saksi mata yang mengikuti terlibat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tapi tidak banyak atau sedikit yang kemudian mengikuti dan kemudian melaporkan kepada halaya rame lewat channel khususnya. Dan saya akan berbincang dengan Mas Dian Rana, konten kreator di Youtube yang identik dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Halo Pak. Ya selamat. Sore ini ya? Sore ya sore. Terima kasih Mas Dian. Senang sekali saya ada kesempatan untuk bertemu langsung. Biasanya saya hanya melihat lewat konten-kontennya di Youtube. Jarak jauh begitu. Ya Mas Dian, ini tentu banyak yang bertanya-tanya. Nanti mungkin di ujung kita akan bahas, tapi publik banyak yang bertanya-tanya. Mas Dian, ini kok tiba-tiba terkenalnya sebagai konten kreator IKN. Bisa diceritakan Mas. Awalnya gimana sih ini? Ini orisinil tiba-tiba saja atau bagaimana kok tiba-tiba masuk di situ? Ya Mas Dian, silakan. Selamat malam, selamat kenal ya. Buat teman-teman semua, saya Dian Rana dari Ibu Kota Nusantara. Awal mulanya saya konten IKN itu di tahun 2021. Wih udah lama itu. Masih pandemi COVID ya? Iya, baru awal-awal selesai kayaknya. Itu saya coba buat konten itu di Taman Penajam Pasir Utara. Waktu itu. Itu lagi ramai-ramainya tentang taman itu. Yang dibilang itu Ibu Kota. Padahal kan bukan di sini Ibu Kotanya. Nah, banyak tuh komentar-komentar masuk. Bang Dian, Bang Dian kan di sana. Kontenin Ibu Kota dong. Nah, akhirnya kebetulan di sini juga itu ada namanya dulu Air Terjun. Air Terjun Tembinus. Oh, itu yang suka dibilang teman-teman itu. Iya. Oh, karena di situ tuh ada Air Terjun gitu. Jadi ada Air Terjun sama Gunung Parung. Nah, kebetulan dua lokasi itu kan menarik. Nah, saya setiap satu bulan tuh ada sekali atau dua kali ke sana. Nah, itu melalui istana sekarang. Istana Negara dan juga Istana Garuda. Yang kita lalui mau ke sana. Kalau kita ke sana pasti lewat situ. Memang ada jalannya dulu? Iya, ada jalannya. Jadi, itu kan jalan perusahaan ya. Jadi, sekalian saya wisata konten ke sana. Setiap saya ke sana, tiba-tiba ada yang bikin jalan nih. Tiba-tiba ada yang bikin jalan? Ini jalan apa? Tentang saya cari tahu. Ternyata ini jalan lingkar segmen satu, dua. Berarti waktu itu sudah tergambar ya? Ini sudah dipelot-pelot begitu ya? Ternyata ibu kota jadi nih. Jadi, sekalian nih, setiap saya ke sana, sekalian bikin konten. Banyak teman-teman akhirnya kenal lah. Oh, ada, dibangun nih, dibangun gitu. Itu dulu bener-bener masih hutan. Hutan Ekalitus ya semua. Jadi, pada saat ke sana, saya pertama kali ke air terjun itu, Mas. Itu nyasar. Berdua sama teman saya, itu nyasar. Karena semua jalan itu mirip. Kotak perempatannya mirip. Karena pohonnya sama. Jadi, nyasar, nyasar, nyasar. Ketemulah titik nol. Titik nol yang sekarang ini? Iya. Oh, ini tuh titik nol. Itu kita nggak tahu, nggak ada yang ngarahin. Waktu itu apa bentuknya? Masih tugu kecil di bawah. Nggak ada jalan yang kayak sekarang, terap-terapan itu? Nggak ada. Berjalannya waktu. Pada saat sudah mulai dibuka jalan lingkar segmen 1, 2, dan 3. Itu semangat banget kami. Ada banyak, bukan cuma saya. Ada beberapa YouTuber juga. Yang akhirnya menaruh harapan besar kepada pembangunan ini. Jadi, kami-kami di sini kan, siapa sih yang kenal Dian Rana dulu? Yang mana ada, kan? Tapi pada saat sudah ada IKN, kita jadi ikutan mempromosikan diri. Untuk kemajuan diri sendiri juga. Dan juga ingin melihat bahwa di sini dibangun ternyata. Nah, sebagai informasi juga buat teman-teman, Yaitu tadi, di sana itu, ya selain pembangunan, Di sana itu ada air terjun yang cantik. Terus ada gunung parung. Itu dekat dengan KMP. Tapi ngomong-ngomong air terjun itu sekarang masih ada, nggak? Ah, kemarin pada saat mungkin 3 bulan yang lalu sih saya ke sana. Itu masih ada sih. Oh, masih ada. Masih ada. Dari titik sekarang yang istana Garuda itu, berapa jaraknya dari situ? Kira-kira? Kira-kira. Kalau waktu itu saya pakai sepeda motor, itu sekitar 15-20 menit sampai ke sana. Oh, ya agak dekat ya. Agak dekat. Apa itu arah ke bukit yang di belakang istana ya? Ya. Jadi, glempeng itu terus ke sana. Oh, masih glempeng, masih terus. Oh, jadi tidak terlalu jauh ya? Tidak terlalu jauh. Oh, ada surga tersebutnya ya. Bahkan kalau gunung parungnya kelihatan dari pinggir jalan. Tertinggi itu sudah gunung parung. Gunung parung ya. Oke, jadi dulu tidak sengaja juga ya. Ya, ada denger-denger. Dengar-denger. Tapi Taman Penajam Pasir Utara. Taman Penajam Pasir Utara. Pertama kali saya buat konten yang menyinggung tentang Ibu Kota Baru. Dulu kan belum ada nama Nusantara. Ya, ya, ya. Oh, cuma Ibu Kota. Ibu Kota Baru. Nah, pada saat 2022 awal kan sudah dimakan Nusantara. Nah, itu jadi kita sudah punya nama nih. Ibu Kota Baru namanya Nusantara. Waktu itu kayak gitu. Jadi masih hutan tanaman industri ya waktu itu. Tidak tergambarkan sama sekali kalau sekarang sudah jadi akhirnya. Benar, benar, benar. Benar, benar banget. Jadi mungkin teman-teman yang ngikutin saya sejak saya lusukan itu. Itu terasa perbedaannya jomplang bagus gitu. Konten pertama sampai sekarang gitu ya? Iya. Before and after. Oh, benar ya. Oh, gitu ya. Ya, jadi hutan, homogen itu. Terus kemudian, tapi sudah ada pemintaan tadi itu. Jalan-jalan kayak gitu-gitu. Awalnya ya. Awalnya. Dan memang untuk masuk ke sana, kalau seumpama waktu itu, hujan kita itu benar-benar kayak ya harus jalan dorong motor. Karena memang becek banget kan. Jalan tanah ya? Iya, tanah. Dan aksek sana juga sulit dulu kan. Sekarang jalanan nasional ini udah bagus. Yang mas mungkin lewatin itu sudah kan udah bagus, mas. Dulu tuh masih rusak jalanannya. Oh, berarti memang betul-betul ada banyak sekali perubahan ya. Nah, berjalanannya lah waktu, akhirnya saya cari info lagi bagaimana sih di daerah sini, apakah ada wisata lain selain gua gitu. Ternyata ada ini, Gua Tapak Raja. Iya, di belakang kita ini ya. Saya ketemu sama Pak Kades kan. Pak Kades, boleh nggak saya coba angkat juga? Karena ini dekat banget sama ibu kota gitu. Kita angkat yuk. Nah, waktu itu di sini masih hutan juga sama. Oh, bener sama ya? Jalanannya masih susah. Ya, dari luar tuh susah sampai sini. Sekarang udah dibangun jalannya sampai ke Gua Tapak Raja. Itu luar biasa juga. Aksesnya apa? Agus, betul ya. Dari adanya ibu kota Nusantara di sini, efeknya ada positif ke desa ini gitu sih, Pak Mas. Nah, gini Mas Dian. Karena sejak awal ya, ceritanya tadi kan dari hutan rimba gitu ya. Meskipun itu di kawasan hutan tanaman istri ya. Tapi hutan lah gitu ya. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu 2024 ini kan sudah begitu banyak. Suka dukanya gimana, Mas? Nah, suka dukanya. Sukanya dulu nih. Ya, sukanya dulu. Sukanya dulu yang pertama adalah saya bisa ketemu sama Pak Jokowi di sebelahnya langsung. Pas apa? Momen apa? Itu momen pada saat beliau kunjungan ke sini untuk kunjungan kerja. Keliling Istana Negara dan juga Istana Garuda di tahun 2023 September. September 2023 ya. Kakak lama ya. Nah, itu benar-benar sukanya yang paling berkesan ke saya. Terus yang kedua, banyak bertemu dengan teman-teman baru. Banyak bertemu teman-teman baru. Saya juga akhirnya dikenal. Berkat ibu kota Nusantara saya dikenal gitu. Itu sukanya. Terus yang terakhir mungkin keluarga. Saya juga menjadi anak-anak saya gitu. Kalau ini lihat video saya itu kayak seneng. Bapak-bapak gitu. Jadi menjadi kenangan aja ya di masa tua kelak. Bahwa ibu kota Nusantara dibangun. Pembangunannya ada saya di dalamnya. Ya ikut-ikutan. Iya, iya. Betul, betul ya. Terus ada dukanya nih ya. Dukanya itu kalau hujan dulu itu. Mas, kalau hujan. Awal-awal itu ya? Iya, awal-awal kalau hujan. Itu benar-benar sepatu itu becek. Terus ada juga kadang kita kamera itu jatuh gitu. Itu sering terjadi. Kalau hujan yang memang paling... Lumpur ya? Iya, lumpur. Kalau hujan waktu itu. Dan waktu itu memang belum ada sama sekali jalan yang di beton atau di asfal. Belum, belum ada. Belum ada. Terbantunya karena ada jalan perusahaan yang untuk lalu-lalang hauling. Nah, itu terbantunya karena itu. Jadi, lebih keras ya permukaan jalannya begitu ya. Begitu ya. Dukanya lah. Kemudian, apa nggak ada itu? Komentar-komentar ya. Ini kan kontennya kan dilihat banyak orang tuh. Sampai ada yang jutaan begitu. Ada nggak dari situ kemudian yang... Wah, ini ada komentar-komentar negatif. Dulu sering saya bacain ada ya. Oh, dibacain komentarnya. Karena kan saya di sini tinggal di sebuah desa gitu. Jarang namanya melihat kamera. Dulu juga saya malu melihat kamera. Jadi, ngomong saya juga mungkin kurang diterima sama pemirsa di luar sana. Itu banyak tuh dikomentarin. Wah, ini deso segala macam gitu kan. Cuma berjalannya waktu akhirnya istri saya yang menghandle untuk komentarin. Supaya saya tuh fokus ke konten saja. Jadi, semuanya yang bacain komentar kadang istri saya yang sudah melihat nih. Ada komentar yang bikin baper gitu kan? Banyak. Oh, banyak. Misalnya apa? Yang kayak apa? Supaya ini nanti juga pemirsa bisa melihat. Nah, ya itu deso gitu. Kayak gitu aja dikagumi gitu. Karena gini ya mungkin buat teman-teman semua. Mungkin salah satu kayak bangunan-bangunan di sini yang kita melihat. Wah, gitu. Karena memang kami tuh jarang melihat gitu kan. Kami-kami di sini jarang melihat pembangunan yang segitunya. Mungkin kalau di Jawa sana melihat. Contohnya bendungan mungkin mereka bilang. Bendungan di sini gini-gini. Iya, karena mungkin di sana kan banyak ya. Sedangkan di sini kan nggak ada. Jadi ada di bangun sedemikian rupa itu kita udah bangga banget. Jadi melihatnya seperti itu. Beda penglihatan antara orang-orang yang sudah melihat infrastruktur dengan orang-orang yang kayak kami di sini. Seperti saya di sini itu jarang melihat. Pas ada lihat, wow gitu. Jadi mungkin dilihatnya deso. Iya, iya. Mas Dian, ini kan Mas Dian juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar ini. Masyarakat sini lah. Karena ini di Sepako dan ini praktis menjadi tuan rumah. Meskipun kawasan inti pemerintahan kan memang berjarak dengan kawasan di luar ya. Menurut Mas Dian ini dari tangkapan, reaksi, respon masyarakat terhadap kehadiran pusat pemerintahan di sini gimana sih? Kalau menurut saya pribadi ya, ini mungkin jadi menurut saya pribadi. Penglihatan saya selama saya keliling-keliling di sini. Karena memang yang saya lihat itu banyak perubahan yang positif. Kayak semacam mereka usahanya maju. Sekarang kan bikin kos-kosan, penginapan, jualan-jualan mereka juga laris. Terus jalan-jalan sekarang enggak seperti dulu lagi yang harus belak-belok, nunggu-nunggu gitu kan. Termasuk kayak souvenir-souvenir juga mulai muncul ya? Iya, udah mulai banyak. Jadi mungkin saya kurang banyak keliling atau mungkin hanya memang pemandangan saya seperti itu. Jadi memang penglihatan saya positifnya banyak sih Pak, positifnya banyak tentang kehadiran Ibu Kota Nusantara ini. Karena memang dengan adanya Ibu Kota Nusantara, usaha mereka makin lancar di daerah sini. Karena dulu siapa sih yang kenal dengan sepaku gitu? Sekarang ya lihat aja, cari di Google, sepaku, oh Ibu Kota Nusantara, siapa sih? Dan bulan ini saya yakin pusat perhatian masyarakat Indonesia maupun ya mungkin masyarakat dunia akan mengarah ke sini ya. Karena akan dilakukan upacara kenegaraan pertama kalinya di istana presiden di apa itu namanya? Lapangan seremoni. Mas Dian, nah ini terkait dengan konten ini, mas Dian ini otodidak atau memang sudah pernah punya pengalaman? Kalau tadi kan disinggung nih, di depan kamera itu mungkin barang baru waktu itu. Itu gimana sih proses kreatifnya? Awalnya ya itu tadi, benar-benar kayak malu sudah bikin video itu upload nggak? Wadah alur juga ya, ragu-ragu juga ya? Wadah alur juga, pada saat sudah upload, banyak tuh akhirnya komentar positif dan negatif juga terhadap saya. Itu tadi cara ngomong saya mungkin kurang bagus, kurang sopan. Ya mohon maaf, memang kita kan tinggal di desa sini gitu kan? Ya seperti itu gitu. Cuma lama-kelamaan, untungnya istri saya mendukung. Istri saya mendukung, banyak akhirnya komentar-komentar yang negatif langsung dihapusin sama dia. Untuk yang kayak menjatuhkan saya gitu, dihapusin sama dia. Jadi ya sayangnya pede aja gitu. Lama-lama berjalannya waktu, itu ada dari pemerintah itu kayak mendukung. Untuk, oh iya bagus nih kalau kamu semangat untuk bikin konten silahkan lanjutkan. Yang dulu masih pembangunan hunian pekerja konstruksi. Yang mana dalam satu minggu itu, satu bangunan, dua bangunan. Jadi cepat. Jadi kayak, oh saya baru ke, kan memang saya nggak tiap hari waktu itu ke sana. Seminggu sekali. Jadi pas seminggu depan, kok udah dua nih? Kok udah gitu? Jadi banyak, banyak ya. Kejutan-kejutan itu waktu itu. Waktu pas pertama-pertama dibangun di Ibu Kota Nusantara. Baru jalannya waktu, ada OIKN juga yang mendukung saya. Akhirnya mereka juga memberikan akses gitu, kepada konten kreator. Bukan cuma saya, ada teman-teman yang lain. Itu akhirnya dirangkul sama mereka, oh ini loh kalau ada kegiatan kami informasikan gitu. Kayak groundbreaking segala macam, kami itu diundang. Nah sekarang secara pribadi Mas Dian Rana, Apa pendapat Mas Dian Rana terkait dengan Kota Nusantara atau Ibu Kota Nusantara ini? Pendapat saya bagus sih Pak. Dengan dibangunnya di sini, itu menjadi harapan baru buat Kalimantan Timur. Pendapat saya pribadi. Dan mungkin sekalian harapan ya Pak ya. Harapannya ya sama ya. Semoga Ibu Kota Nusantara sesuai dengan niat awalnya. Yaitu menjadi kota hutan. Jadi kota dunia untuk semua. Bukan cuma untuk satu golongan atau bagaimana. Semua masyarakat umum bisa masuk ke situ nantinya. Pada saat sudah mungkin, sudah bisa dinikmati oleh semua. Harapannya adalah itu. Karena memang tujuannya kan kalau kita baca bagus untuk Ibu Kota Nusantara. Semoga tujuan itu tercapai. Itu sih harapannya. Tadi saya dengar pakai sih gitu ya. Bagus sih. Apakah ada catatan gitu. Ya kadang kan namanya kita ya sebagai konten kreator itu juga menjadi pengalaman. Dan juga banyak rintangan di lapangan yang harus kita lalui. Itu kadang-kadang juga ya tidak sesuai dengan yang diharapkan juga di lapangan. Dapat ini, dapat ini gitu sih. Soal akses pasti ini ya. Soal akses gitu kan. Oke mas Dian Rana saya kira ini sesuatu yang sangat menarik. Bermanfaat yang dibagakan mas Dian Rana tadi. Dan saya kira kritik ya itu lumrah-lumrah saja. Ada yang tidak bangga ya biasa saja dalam proses itu. Sehingga IKN ini kan pro kontra juga muncul. Tapi mungkin dengan apa yang kita saksikan secara langsung. Saya sendiri juga sudah menyaksikan. Di dalam itu ya betul memang ada banyak yang belum diselesaikan. Betul itu. Ya faktanya kita bisa lihat. Saya sudah bergeling di istana. Di belakang istana. Mungkin yang jarang sekali orang lihat. Ya banyak. Tapi wajar. Karena ini baru berlangsung setahun terakhir intensif. Dan kalau pemirsa melihat konten-konten di channel mas Dian Rana. Namanya apa mas? Dian Rana. Dian Rana channel di Youtube. Anda bisa mengikuti perkembangan pembangunan ini dari ketika masih rimba atau hutan. Dan hari ini mungkin kalau lihat konten mas Dian. Itu gedung sudah menjulang. Saya belum tahu kalau suasana malamnya bagaimana. Mas Dian sudah pernah. Gimana suasana malam di IKAI? Luar biasa sih Pak. Luar biasa. Lampu ya? Ya betul. Lampu dan juga suasananya semacam. Bukan di hutan sudah jadinya. Kota. Oke. Iya. Dan membuat saya pribadi itu ingin terus ke sana. Semacam anak-anak. Oke itu yang pertama. Kita melihat dari bawah. Panorama dari bawah. Sekarang mas Dian Rana saya juga lihat. Ada konten-konten aerial. Ya pakai drone. Itu kan. Gimana sih anunya rasanya gitu. Ketika menerbangkan drone. Kemudian melihat dari kacamata yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Takjub. Takjub. Karena memang dari awal itu. Saya sudah ngedrone. Mungkin dari masih hutan. Dari mulai di land clearing. Oh land clearing ya itu ya. Pohon-pohonnya sudah mulai dibersihkan. Dulu saya berpikir. Bisa nggak sih ya bikin bangunannya. Karena kan bukit-bukit. Terus tanahnya kan juga. Masih ya kalau hujan. Saya ngerasa sendiri di dalam. Lengbe gitu ya. Hujan. Pas hujan itu saya ada di dalam. Bareng sama teman-teman pekerja gitu. Bagaimana mereka membuat. Kalau dibilang mereka bilang. Stake out kah? Itu yang untuk mengukur-ngukur itu. Itu sambil hujan-hujanan mereka. Itu di naik-naik bukit. Saya liatin. Saya merinding nih kalau ingat di situ. Mereka itu benar-benar. Bapak talas ya. Kalau istilah orang Jawa kan bapak talas ya. Itu dari awal-awal. Dulu namanya ada namanya Opa. Itu yang saya kenal juga. Itu maksudnya pekerja di sana. Nama Opa. Opa. Nanggalkan Opa bukan nama. Opa. Jadi dia juga membantu saya untuk. Oh ini lagi ngerjakan ini. Jadi saya tahu. Oh ini ngerjakan ini dulu. Saya enggak tahu sama sekali. Apa itu stake out. Apa itu. Konstruksi apa di sana. Saya enggak tahu dulu. Baik Mas Dian. Ini ceritanya. Enggak akan ada habisnya. Kalau kita teruskan. Tapi tribuner saya kira. Apa yang disampaikan Mas Dian ini. Bisa menjadi. Masukan atau perspektif lain. Dari. Dinamika terkait dengan proyek. Ibu Kota Nusantara. Mas Dian terima kasih. Siap sama-sama. Untuk waktunya. Dan. Testimoninya. Kesaksianya. Ketika dari hutan. Sampai kemudian sekarang menjadi bangunan-bangunan yang megah meraksasa. Seperti itu. Tribuner demikian. Bincang-bincang saya. Dengan Mas Dian Rana. Dan. Saya sekarang berada di area depan Gua Tapak Raja. Di Desa Wonosari. Kecamatan Sepaku. Kabupaten Penajam Pasir Utara. Betul ya. Jaraknya dari Ibu Kota Nusantara kira-kira 40 km. 30. 30 km saja. Ke arah Balikpapan. Ya. Kalau dari KN. Mau ke Balikpapan. Pasti akan melewati. Desa Argo Mulyo. Dan itu masuk ke dalamnya. Ini adalah Gua Tapak Raja. Dan saya sudah bersama. Mas Dian Rana. Terima kasih. Kita jumpa di konten informasi selanjutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.